Intro Hai teman-teman Jutwika Ikanaan Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan sukan cita ya Hari ini kita saat aduh bareng yuk di hari Kamis Dengan sebuah tema, Ora Ed Labora Teman-teman, kali ini kita akan membahas konsep bekerja dan beribadah ya Dan keduanya ini berada dalam dimensi waktu Pengajaran tentang dimensi waktu diperintahkan oleh Allah loh Kenapa sih harus diperintahkan? Jawabannya karena demi untuk kebaikan semua Nah kebaikan bagi manusia dan semua yang berada dalam otoritasnya Seperti anak, hamba, hewan periharaan Atas mandat ini manusia diminta untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab Nah konteks ini ada dalam hukum keempat teman-teman Yang berbicara mengenai ketentuan Allah bagi manusia untuk mengisi waktu-waktu Yang telah Allah sediakan bagi kita Nah Allah adalah Allah yang tidak terikat oleh waktu Sebab waktu adalah ciptaan Allah dan ia berdaulat atas waktu tersebut Allah menciptakan manusia dalam waktu Dan manusia melakukan segala sesuatu juga dalam waktu Nah menurut perintah ini teman-teman Waktu dibagi menjadi dua bagian Yaitu enam hari haruslah engkau bekerja Dan hari ketujuh adalah hari sahabat Tuhan Namun demikian keduanya tidak dilihat secara terpisah ya teman-teman Karena baik bekerja maupun memelihara sahabat Merupakan satu kesatuan perintah Tuhan dalam menggunakan waktu yang Allah sediakan Yuk kita baca keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11 Firman Tuhan berbunyi demikian Ingatlah dan kuduskanlah hari sahabat Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi hari ketujuh adalah hari sahabat Tuhan Allahmu Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan Atau hewanmu atau orang asing yang ditempat kediamanmu Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sahabat dan menguduskannya Nah teman-teman yang terkasih Mari kita memperhatikan hukum ini dengan seksama ya Allah tidak menghendaki manusia itu bermalas-malasan loh Atau malas santai-santai Ia ingin manusia tetap bekerja secara literal Bukan 5 hari Tetapi 6 hari Sebab Allah memberikan 6 hari tersebut Supaya manusia memanfaatkannya untuk bekerja Setelah 6 hari bekerja teman-teman Manusia datang kepada Allah untuk beribadah Jadi hukum keempat ini teman-teman Sekaligus menolak pandangan Yang mengatakan bahwa bekerja itu adalah akibat dari dosa Menurut hukum ini Sejak awal kita mengetahui bahwa Allah merancang manusia untuk bekerja Mengelola bumi Mengatur seluruh ciptaan dan memuliakan nama Allah Nah bekerja adalah bagian dari manifestasi hakikat manusia Sebagai mahkota ciptaan Allah Dengan kata lain teman-teman Sebab kedua hal ini berada dalam satu perintah Untuk menunjukkan keduanya bersifat integral Jadi semakin rajin dan setia kita dalam melaksanakan tugas 6 hari Maka semakin kita lebih menghargai lagi hari ke 7 Jadi walaupun ini jenisnya perintah teman-teman Allah tidak mengekang kebebasan manusia Justru sebaliknya Malah memberikan pengaturan yang terbaik bagi kebaikan manusia Ingat loh guys Alkitab gak pernah mengatakan hari ke 7 dalam seminggu Tetapi hanya hari ke 7 ya teman-teman ya Yaitu hari berikutnya setelah 6 hari kita bekerja Nah orang-orang Yahudi menafsirkan sebagai hari satu Tetapi bagi orang Kristen Hari ke 7 itu mengacu pada hari lain Kita bisa lihat ya di Ibrani 4 ayat 8 Perhatikan Markus 2 ayat 27 juga teman-teman Dikatakan disitu bahwa hari sabat Diadakan untuk manusia dan bukan manusia Untuk hari sabat Perayaan sabat dalam teologi Kristen Bukan semata merayakan karya penciptaan teman-teman Tetapi merayakan karya penebusan Allah Bagi manusia yang terjadi pada hari minggu Jadi bagaimana menguduskan hari minggu ya guys ya Jadi hari itu kita melakukan kontemplasi Meditasi Kenapa sih harus kontemplasi meditasi? Jawabannya agar kita tidak mengabaikan tugas pada hari sabat Tidak boleh lalai mengerjakan tugas dan tanggung jawab kepada Allah pada hari yang dikuduskan tersebut Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu perintah ini diberikan agar manusia Stop terhadap kecenderungan untuk kerja melulu Tetapi sebaliknya merenungkan kerajaan Allah Beribadah kepadanya dan bermeditasi menurut cara yang dikendakinya Oke guys Bekerjalah dengan rajin ya Karena itulah hakikat kedirian kita sebagai manusia Bekerja, bekerja, bekerja Tapi jangan lupa teman-teman Untuk selalu berdoa Berdoa, berdoa, berdoa Oraet, labora Tuhan Yesus memberkati Hai semuanya Melasukkan dua hari ini Kita sama-sama belajar untuk tidak lagi Mengabaikan tugas pada hari sabat Yang dimana kita tidak boleh lagi Lalai dalam mengerjakan segala tugas Serta tanggung jawab yang telah Tuhan percaya kepada kita Pada hari yang telah dikuduskan Nah teman-teman Walaupun hakikat manusia yaitu bekerja, bekerja, bekerja Pada hari ini Tuhan menginginkan kita Untuk berhenti dari segala kesibukan kita untuk bekerja Tetapi Tuhan menginginkan kita Untuk lebih mendekatkan diri kepadanya Berdoa Serta merenungkan firman Tuhan Tuhan menginginkan kepada kita Dan Membeditasi diri Sesuai dengan ajaran Nantra Tuhan percaya kepada kita Nah teman-teman Ketika kita bekerja, bekerja, bekerja Kita juga tidak boleh lupa Untuk selalu berdoa 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 Itu Oraet, labora Nah untuk menutup Satu-dua kita pagi hari ini Yuk teman-teman Kita bersatu dalam doa Bapak yang membaik Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Ruh Kudus Puji dan syukur Bapak Atas segala teman-teman kepada kami Terima kasih ya Bapak Untuk segala anugerah Yang setiap hari Bapak kami terima Tak terhitung Kiranya Bapak Berkatmu yang begitu melipat Tak pernah terputuskan kepada kami Bapak Terima kasih untuk Satu-dua yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Dan berkembang Dan berkembang dalam setiap segi kehidupan kami Biarlah juga ya Bapak Melalui film Tuhan hari ini Bapak Biarlah semakin banyak orang lagi yang terberkati Bapak Dan juga semakin banyak lagi orang yang percaya Akan Engkau ya Bapak Bapak Sebentar kami Mohon Umbur dalai Renungan saat ini Pagi hari ini ya Bapak Kami akan kembali Melanjutkan aktivitas kami Bapak Kami mau kiranya Memohon segala bentuk Penyertaan Bimbinganmu Dalam menyertai kami Dalam melakukan setiap aktivitas kami Pada pagi hari ini ya Bapak Bapak Belakan Apapun yang kemaraukan hari ini Apapun yang kami kerjakan hari ini ya Bapak Kiranya bisa menyenangkan hatimu Bapak Kiranya juga ya Bapak Kami bisa menjadi Terang dan galam Untuk para orang yang kejahat Terima kasih Bapak Kami serahkan Semua pergumulan kami Serta Kegiatan kami pada satuan harian ini Kedalam tanpa memarapamu Hanya dalam membuat Yesus Kemberdoa dan bersyukur Amin Nah teman-teman Besok Jangan lupa ya Kembali ke channel Youtube ini Kita satu-satu bareng-bareng lagi disini Nah Kalau ada tanaman hari ini Kalian sudah banyak banget dapat berkat Jangan lupa ya Untuk share materi-satu hari ini Kepada banyak orang Biar semakin banyak lagi Jiwa-jiwa yang terberkati Melalui seteduh hari ini Nah bagi kamu yang punya pergumulan Atau pertanyaan Boleh yuk DM ke Instagram At yutgeganaan Dan nantinya pertanyaan kamu Akan dijawab melalui Spotify kita Yang akan di-upload Setiap hari Minggu Jam 5 sore Dan teman-teman Jangan lupa ya Hari Sabtu Kita ada Zoom Fellowship Tapi khusus Minggu ini Zoom Fellowship kita Akan menarik Karena kita akan melayakan Put yuk ke kanan Yang ke-30 Teman-teman Jangan lupa join ya Kita sama-sama Mengucap syukur Melalui Zoom Fellowship kita Pada hari Sabtu Jam 7 malam So Have a blessed day Tuhan Yesus Memberkati Hmm Apa ya Ehm Weekend Tanggal 14 Bukan hari Sabtu ya Tanggal 14 Coba bentar aku cek ya 14 November 14 November tuh hari Sabtu Malam iku ya Yang gak usah gitu Hmm Kayaknya Aku udah selesai UTS Oh Tau dong Hari ulang tahun Yutka Bersyukur Bersyukur dong Menurut aku tuh ya Salah satu hal positif yaitu Kita tuh jadi punya banyak teman Yang bisa mendukung kita Satu sama lain Di dalam iman kita Ya gak? Bisa sama-sama cerita bareng Sharing bareng Pokoknya bisa sama-sama bertumbuh Bersama teman-teman yang lain Apalagi sekarang Dada kelompok KTB Itu membantu aku banget sih Hal positif bergabung dalam Yut Menurut aku sih Kita bisa sama-sama melayani Tuhan Tempat Tuhan menajamkan saya Menjadi seorang hamba Tuhan Hmm Buatku Yut kekenaan Berpengas bawah wadah Yang dimana Teman-teman Apapun talenta yang kalian miliki Kalian bisa mengembangkannya Dan kita siap menampung Komunitas Yut Mantap Happy Birthday Yut GKI Kanaan Selamat ulang tahun Yut GKI Kanaan Selamat ulang tahun Yut GKI Kanaan Yang ke-30 Harus makin setia Harus makin rindu mengenal Tuhan Harus makin bertumbuh dalam Tuhan Semakin maju terus Dalam pelayanan Serta persekutuannya Bagi anak-anak muda Semoga seluruh anggota Yut semakin bertumbuh Dalam Tuhan Dan semakin banyak Yut-Yut yang akan bergabung Dengan Yut GKI Kanaan Tuhan Yesus memberkati Go Yut Go Go Yut Go Hai hai guys Temu lagi bersama kami Di operasi santui Anak milenial Akan membahas tentang Life Insecurities Insecure Insecure Gimana? Pernah merasa insecure gak Yesus? Insecurity sih tiap orang Ada ya Cuma mungkin satu ya Dia gak sadar Kalau dia punya Insecuritiesnya sendiri-sendiri Begitu ya Tapi justru kita harus melihat bahwa Kenapa insecurity ini Tuhan izinkan ada Di dalam hidup kita Berarti Itu ada satu Rencana Tuhan Sebenernya Bahwa Tuhan pengen kamu Deal with These insecurities Begitu Jadi gimana caranya? Ya kita membangun Rasa aman dalam Tuhan Gimana gitu ya? Terima kasih telah menonton!